saya bisa dapat visa cina saya bisa bisa dapat visa cina visa cina saya datang ke mana ke wancai sampingnya immigration tower itu disana saya urus visa saya masih ngapain ke cina jalan-jalan sehari gitu balik lagi gitu mas saya bisa mandarin Mandarin gak sih Bahasa Inggris Di Cina orang gak bisa bahasa Inggris Jalan-jalan samain ke Cina Heran samain Akhirnya ini soal Mandarin Ya ke Shenzhen aja loh Shenzhen gak usah pake bisa Semen mau ke Shenzhen ya Semen mau ke Cina mana? Shanghai, Beijing, Guangdong Semen di jembatan kaca Apa? Jembatan kaca itu loh Bayo, 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 bayo Kalau Semen Sendiri, mau sendiri? Enggak, ada temennya juga Tapi temennya bisa Mandarin gitu Semen kalau ngurus visa nanti Ditanyain majikan Oh perlu, perlu Itu tanda tangan majikan juga Gak, iya wong Semen Garansinya sama majikan Kecuali Semen dihanterin sama majikan Atau majikan yang ngurusin Semen baru Baru bisa Baru oke Tapi kalau Semen sendiri Nah ini pertanyaannya Apakah bisa apa tidak? Apa soalnya? So, namanya kalau ke Tailok itu Kayak di Songsoi terus naik itu Enggak perlu Ripet ke Enggak persyaratannya Kalau Semen ke Shenzhen Itu cuma batasnya 5 hari Shenzhen Semen bisa unrival namanya Visanya Dikasih pada saat Semen di Shenzhen Oh, langsung di imigrasi gitu Kita bawa paspor aja sama visa Hongkong Terus dari Shenzhen Dikasih visa disana Tapi ketika Semen nanti keluar dari Shenzhen Wilayahnya Shenzhen Kesana lagi Nah, aku belum pernah nyoba soalnya Oh, gitu Recapannya gini loh Mas Sandro Satu hari gitu main gitu Habis gitu balik ke Hongkong lagi gitu Ya, gak ada masalah Satu hari, dua hari Berarti cuman bawa paspor sama visa gitu aja Nanti Masalahnya kan gini Posisi jembatan kaca itu dimana? Semen tau gak? Cinanya sebelah mana? Belum tau sih Semen aja belum tau Bawa temennya Nanti Temennya nyasar-nyasar Semen dibawa nyasar Gak bisa balik Berhenti disana Atau mau kabur disana Kan kita juga gak ngerti Aku mesti Aku mesti rekam Jadi nanti takutnya kan Nah, kalau aku udah Curiga nanyain kayak gini Dan ternyata Semen mau kabur kesana Kan aku udah Di dalam konten saya Sudah ngomong bahwa Nanti jangan-jangan Semen mau kabur ke Cina Gak apa-apa Iya, iya Makanya Masih kontraknya masih lama Is oke Saya masukin ke konten kan Karena Saya khawatirnya ya kan Nomor yang dihubungi Sama saya Enak Semen kan Saya ibaratnya Menjelang Semen Mau kabur gitu Karena Semen nanya-nanya info Nah, saya tinggal buka aja Di konten Oh, jangan-jangan Semen mau kabur Nah, kalau kayak gitu kan Sebenarnya aku udah Kepikiran gak enak Gitu loh Tadi ini Kalau tau Enggak dilakukan ya Bagus Tapi kalau dilakukan ya Setidaknya aku sudah Ini loh buktinya Orangnya mau jalan-jalan Ngomong ya kan Gitu-gitu loh Aku tau Isoknya dimasukin di konten Gak apa-apa Berarti kalau Kalau di Sensen Cuma bawa paspor Sama visa Visa Hongkong aja Terus nanti Dari sana Dari imigrasi Sensen Kita kan dikasih Visa kan Kayak gitu kan ya Iya Itu kalau Sensen Yang pernah saya tahu Kayak gitu Kalau dari Sensen Nah, pertanyaan saya kan Jembatan Kaca itu Di kota mana Jinanya kan Itu persoalannya Iya Aku juga belum tahu sih Kata temen Nah Daripada Semen kata temen Dan gak tahu temennya Oke Oh tidak Mending Semen Makanya Aku juga kan ya Khawatir juga Takut juga Iya Makanya aku tanya Kayak gitu Makanya dengerin saya dulu Kalau Semen nanya Saya dari tadi Oh mau dipotongin aja Gimana Sorry Mas Andrus Sekarang gue dengerin Sorry Saran saya sih Semen cari Travel Agent Yang memberangkatkan Terus dia punya jadwalnya Tanggal berapa Bareng-bareng Itu lebih Terpercaya Dan travel agentnya Kan ada Gitu Kalau travel agentnya Ada Lokasinya dimana Kan bisa ditanya Otomatis Semen bisa Bahasa kantonis Atau bahasa inggris Kan Travel agent bisa Jelasin Paket tournya itu Ini 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 Paket tour Atau Turnya lagi Ada apa Sabar-sabar aja Tunggu kan Habis itu Baru Berangkat Kalau Semen memang Maksain berangkat Sendiri Cari infonya Di sampingnya Gedung imigrasi Itu ada Kedutaan Cina Ada tempat Ngurusin visa-visanya Untuk Cina Itu yang di luar Sensen Kayak Shanghai Beijing Biasanya kan Anak-anak Kalau diajak Majikannya Kan dibawa Ke situ Diurusin Visanya Untuk diajak Ke Cina Biasanya kan Seperti itu Nah kalau Semen kan Inisiatif sendiri Kalau inisiatif Sendiri Dicoba aja Dateng Sama temennya Tapi jangan Hari Minggu Minggunya Tutup Hari biasa Jam kerja Ini Kalau Konsul China Visa China Kalau Semen Googling Di Mana Internet Visa China Jadi Kita kumpulin info Jadi Biar nanti Kalau mau kesana Itu Udah Udah Apa namanya Udah prepare Bener-bener Enggak Enggak Masih merabah-rabah Visa China In Hong Kong Kalau saya Tau Gedungnya Aja Tapi Belum Tapi belum Pernah Nah ini Alamatnya Capital Center 191 Glowcoaster Road Wancai Tutup Buka Senen Senen Sembilan Sampai 16 Terus Selasa Rebu Kemis Jumat Jam mungkin Berbeda Soalnya Hari buruh Selasa Rebu Kemis Jumat Sabtu Tutup Jumat Senen Sampai Jumat 9 16 Tapi Hari buruh Hari buruh Ini kan Spesial Capital Capital Central Pusat layanan Aplikasi Visa China Nah disini Bisakah saya mendapatkan Visa China Di Hong Kong Apakah warga negara Hong Kong Memerlukan visa Ke China Bisakah saya mendapatkan Visa untuk China Sekarang Jadi ini kita Cek Pemberitahuan Tentang penyesuaian Baru pada visa Masuk China Nah ini Samen cari Aku Belum pernah Prosesnya Soalnya Aku Gak terlalu Feel ke China Kecuali Nanti Kalau ada yang Bisa bahasa Mandarin Ngancani Baru Gitu ya Mas Andro Seandainya Agency Yang bikinin Gitu Kan Bisa Gitu Travel Agent Lebih keren Samen enak Bayar ada Resitnya Malah gak mungkin Dibohongi Cuman ya Price nya Pastinya Gak mahal Oke Namanya Travel Agent Itu kan Yang anggap Ini swasta Ada biaya Maklarnya Kan kayak gitu Tuh Sudah jelas Makasih ya Mas Andro Jadi Boleh Di situ Ya di Wancai Capital Center 151 Blockbuster Road Wancai Lu kan Wancai Ya Udah Udah Becatat Dan satu lagi Boleh gak nanya Oh nanya Banyak gak apa-apa Nanya gak bayar kok Gimana Itu Apa jenis info Apa Kos-kosan Buat Satu minggu Atau Sepuluh hari Gitu Buat sewek Ada gak Banyak mbak Ada di Mongkok Ada di Samsipo Samen tak kasih nomernya aja Nanti Telepon orang Oke Nanti Nanti aku Waya mas Disini Halo Samen Samen Chat juga di facebook Gitu kan Kos-kosan Samsipo Konsosan Mongkok Nah itu Rohwame juga Monggo Terserah Samen Kalau aku dulu Pernah nganterin Anak yang Dusir Sama majikannya Enggak Gini mas Takutnya kan Enggak pernah Gitu Jadi kan Kalau nanya Ke mas Sandro Kan bisa Terpercaya Gitu Soalnya Aku ya Bukannya gimana Kalau di facebook Facebook itu Kurang apa Enggak terlalu Percaya gitu Kalau gak Dari sumber Yang sangat Terpercaya Dan sangat Aku percaya Gitu Sebenarnya Terima kasih Tapi ya Sebenarnya Gak ada masalah Tak kirim Ke tempatnya Samen Oke Makasih ya mas Sandro Dan maaf Sudah mengganggu Waktunya pagi-pagi Dan makasih Banyak buat info Visa cinanya Ya pokoknya Lebih baik Hati-hati ya Kan Kalau yang terpercaya Ya travel agent Kalau Kalau ternyata Mau berangkat pribadi Dan sendiri Lebih berhati-hati Datang aja Tanyain prosedurnya Hari biasa Cukup itu aja Sama kos-kosan aja Cukup Terima kasih ya mas Sandro Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke teman-teman semuanya Pagi-pagi Sudah nelfon Nanyain Visa cinanya Mau jalan-jalan Ke jembatan Kaca Guys Jembatan Kaca Guys Guys Jadi Mbaknya Pengen jalan-jalan Gak apa-apa Luar biasa Kok Yang penting Teman-teman Hati-hati Dan wasmada Segala sesuatu Akan jauh lebih baik Kalo dijalani sendiri Jangan dipasrain Ke orang Ditanyakan orang Yang gak jelas Dan sekarang Seperti itu Keep stay tuned My youtube channel And Stay held See you next video Bye-bye Have a great day